selamat menikmati bagaimana kabarnya semuanya teman-teman taman inspirasi semoga teman-teman di bulan suci romadhan ini selalu mendapatkan berkah darinya nah teman-teman ini disini kali ini kami akan berbagi sedikit tips bagaimana cara membersihkan kutu putih yang sudah terlalu parah jadi sudah seluruh bagian tanaman itu sudah terserang oleh kutu putih ini kutu putih ini memiliki labisan lilin yang ini berfungsi untuk menindungi bagian tubuhnya dari papanan sinaya matahari jadi sebenarnya kutu putih ini tidak tahan terhadap papanan sinaya matahari jadi disini kami akan membuat sedikit tips bagaimana cara membahas kutu putih ini dengan pertama kali itu menghilangkan labisan lilin yang melindungi tubuhnya bagaimana caranya kita lihat video berikut ini gun ban pertama yang kami gunakan ini yang pertama adalah sabun cuci cair ini mereknya terserah teman-teman mau pilih apa saja bisa dan ini sabun cair ini ini akan kami larutkan dalam air 500 cc kira-kira sekian ya sampai air ini benar-benar berbusa selamat menikmati selamat menikmati sabun cuci cair ini kami juga menggunakan air larutan sabun cair ini kami juga menggunakan air larutan buntung rokok ini air larutan buntung rokok ini sudah kami diamkan selama minimal minimal satu malam satu hari satu malam ini sudah siap kami gunakan ini perbandingannya antara air larutan sabun dengan air larutan buntung rokok ini adalah 1 banding 2 jadi tadi 500 cc air sabunnya ini akan saya beri 250 cc air larutan buntung rokok cara memberisikannya ini setelah benar-benar berbusa kita bersihkan setiap bagian yang terkena kotor putih dengan larutan ini sabun dan air penuh rokok ini dengan menggunakan busa dengan menggunakan busa ini lebih halus jadi insyaallah tanamannya juga lebih aman tidak merusak tanamannya seperti ini kita bersihkan seluruhnya setelah kita bersihkan kita beri seluruh bagian tanaman yang terkena penyakit dengan sabun ini kita diamkan kurang lebih setengah jam baru setelah itu untuk menghilangkan dari residu dari sabun dan juga penuh rokok ini dan juga penyakit atau kotor putihnya kita siram dengan air bersih seperti ini selamat menikmati setelah itu kita akan lihat hasilnya setelah semuanya bersih seperti ini ini sebenarnya dengan menggunakan sabun cair saja ini sudah cukup bisa mematikan kutu putih namun ini larutan bunuh rokok ini ini juga akan membantu mempercepat ini matinya kutu putih ini mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bertanya itu bagaimana jika penyakit kutu putih itu menyerang pada banyak sekali tanaman atau pada lahan yang luas tidak mungkin karena tidak mungkin kita akan membasmi kutu putih tadi dengan cara yang seperti taman inspirasi dilakukan seperti tadi dengan mengusapnya menggunakan spon nah untuk mengatasi hal tersebut teman-teman bisa langsung saja mencampur larutan tadi sabun cair dan juga larutan bunuh rokok kemudian disepai dengan tekanan yang keras jadi tekanan spraynya itu besar agar kutu putihnya cepat terbasmi dan biasanya dengan tekanan yang besar saat penyemprotan itu biasanya kutunya sudah langsung hilang ya dan kemudian juga mati dan itu teman-teman bisa membersihkan dengan kembali dengan air bersih ataupun tidak itu sesuai dengan selera teman-teman ya kalau sudah cukup disepai dengan menggunakan larutan tadi sabun cairnya itu sudah cukup bersih teman-teman bisa tidak perlu menggunakan air bersih lagi untuk membersihkan kutu putih yang sudah menyerang tanaman yang untuk kapasitas yang besar setelah ini kita yakin tanaman kita sudah bersih dari hama kita bisa menambahkan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman sesuai dengan kebutuhan yang penting itu unsur NPK-nya itu terpenuhi namun kalau untuk jenis tanaman seperti ini ini biasanya cukup banyak nutrisi yang banyak mengandung unsur N saja itu sudah cukup bisa kita tambahkan dengan air kelinci kemudian air beras ataupun nutrisi-nutrisi lain yang bisa mengganti nutrisi tanaman ini yang sudah terhisap oleh Ahmad tadi jadi demikian teman-teman sedikit informasi yang bisa taman inspirasi sajikan semoga bermanfaat dan terus berdoa kepada Allah di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa mendapatkan penunjuk penadinya sekian dari kami selamat mencoba semoga berhasil dan selamat menunaikan ibadah puasa demikian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati